Doa bersama sekaligus prosesi tepung tawar digelar di lokasi pembangunan jembatan Kapuas 1 oleh Wali Kota Pontianak Edi Rusti Kamtono dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, ahli waris maupun ulama. Dengan prosesi ini, para pekerja didoakan agar bisa terus semangat dan diliputi keselamatan, serta proses pembangunan tidak ada hambatan, sehingga dapat selesai tepat waktu bahkan sebelum target. Wali Kota Edi Rusti Kamtono menyebut rampungnya duplikasi jembatan Kapuas 1 diharapkan selesai tepat waktu sesuai dengan target. Mengingat pembangunan jembatan ini merupakan hal yang dinantikan oleh warga Kota Pontianak, karena diakini mampu mengurai kemacetan hingga 40 persen. Jembatan duplikasi ini akan dibangun sejajar dengan jembatan existing, serta bertujuan untuk meningkatkan konektivitas warga, serta memperlancar distribusi barang dan jasa. Masyarakat pun diminta untuk berhati-hati saat melintasi kawasan proyek pembangunan, pasalnya material pembangunan juga melewati jalan-jalan di Kota Pontianak, seperti Jalan Imam Bonjol dan Jalan Tanjung Pura. Kita lakukan dengan tepung tawar, dengan doa, mudah-mudahan pelaksanaan ini seterusnya diberikan keterlancaran dan keselamatan, terutama bagi pekerja yang ada di lokasi tersebut. Dan harap kita telah dipancangkan ini menunjukkan bahwa keseriusan kita, terutama pelaksanaan, untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, bahkan lebih cepat, ini bisa terwujud. Dimulainya pembangunan sudah dilakukan sejak Agustus lalu, dan menggunakan anggaran Multi Years Contract atau MYC 2022-2024, lewat anggaran pendapatan belanja negara, APBN, senilai 267 miliar rupiah, sebagaimana dikutip dari laman resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Indrapon TV memberi tekan.